Burn X-Flex versus Blacklist International di sebabak semivinal. Dan tentunya pressure di kedua belah negara ini. Apalagi terutama untuk Burn X-Flex ya sebagai tuan rumah. Dan B7 akan bermain cukup. Christopher ini ngepok aja ke arah seorang Omaya Venus. Dan ATM udah mulai terlihat dan coba untuk mengganggu ke area jungle yang dimiliki oleh Blacklist International. Dan menarik sekali melihat Omaya Venus bermain damage ya. Karena kalau dijadikan utility sebenarnya bisa. Dan gue udah coba juga seperti Ice Queen dan Glowing itu bisa dan wah ada satu gangguan dari ATM. Tapi gak ada masalah masih bisa di secure oleh Wise. Iya tapi pergerakan dari seorang Edward juga udah mulai kelihatan. Jadi gak akan terlalu mengambil resiko yang cukup jauh dari ATM. Bakal mundur saja. Pindah ke area mid kali ini masih butuh level 4 tentunya untuk Yu dan juga seorang Seekat. Sebelum Turtle dimulai tentunya kita akan melihat Wise sudah mulai memberikan pressure kembali. Ke arah seorang ATM. Dan dimana Edward? Harusnya ini XP nya kuat banget sih. Untuk dia ngasih efek CC juga ke arah seorang ATM. Tapi permasalahannya lagi-lagi zoning masih akan dilakukan oleh Blacklist. Jadi kasih kesempatan untuk recall bahkan ATM nya. Medan Turtle pertama kuat banget juga dari Blacklist ya. Karena ada Akai yang kita tahu lah. Dia punya heavy spin, secure objective. Walaupun dari cemal juga ya masih ada potensi juga. Dia bisa pakai oppression rate untuk retribution nya, tambahan damage. Ya let's see lah nanti fight nya seperti apa set up dari temen-temennya. Iya karena mereka butuh waktu juga sebenarnya untuk burn X-Fresh. Dan untuk sementara waktu memang XP set up ini yang bakal dilancarkan oleh Blacklist. Membiarkan gold line mereka ini tetap duel. Adu mecanic di bawah. Iya. Dan masih butuh beberapa waktu sih sebenarnya untuk farming dari all sendiri. Tapi di atas Wise udah ngebuka dengan satu buah heavy spin. Dan tiga pemain ini sebenarnya dari Blacklist. Mereka udah mulai kasih strategi yang sama sebenarnya. Mereka coba untuk mainin rotasi tiga empat pemain. Untuk ngecurik satu pemain sebelum adanya Turtle yang bisa dikontes kali ini. Game of the Seven sudah mulai terlihat. Dan Wise dengan satu buah retribution tentunya akan menambah lagi-lagi. Ini makin besar win rate Turtle objective dari Blacklist. Pick off nya bagus banget sih sebelum Turtle dia dapetin Jungle yang gak ada power retributionnya. Udah mau gak mau dilepas untuk kartunya. Dan ini bagusnya mungkin dari Blacklist. Bagaimana set up mereka ya. Iya. Tapi Numenblast nya connect dari serang D7. Namun masih bisa pertahan dibalikin keadaan yang mempunyai mission yang connect. Karena serang D7 dan Wise. Bersiap untuk follow up dengan cukup cepat di situ Lim. Over commit mungkin itulah yang bisa dibilang ya. Dengan flicker Numenblast. Dia coba ngetarget ke arah UA dan itu gak cukup damage nya om. Iya itu masih belum punya damage mungkin. Untuk di early game tadi. Dan Blacklist mereka memaksimalkan juga tadi. Kalau kita bilang last pick mereka memang cukup mengejutkan ya. Ada Ake yang dipik tapi Ake disini akan memenangkan objektif. Ketika berjumpa dengan Fraterin. Heavy spin nya akan menjauhin dia. Ya plus mereka gak ada yang bawa purify dari tim Burn XL sendiri. Dan Wise sudah mulai terlihat lagi di area bawah. Blacklist yang sekarang ini tuh bener-bener gacor banget untuk rotasinya. Mereka bahkan gak cuma sekedar rotasi. Mereka gak cuma sekedar buka map cara informasi. Tapi gimana caranya mereka bisa nge zoning satu per main. Jadi 4 lawan 1, 3 lawan 1. Dan landing nya seakan-akan mau gak mau harus dibantu sama landing lainnya. Ya jadi setiap kali mereka rotasi ini ada potensi mereka juga bisa dapetin point kill. Nah itu yang mengerikan dari Blacklist juga. Dan ATM masih ditunggu juga untuk di top lane ya. Kalau di early game seharusnya ini belum ada damage dari ATM. Oke. Top lane ATM yang coba dikejar. Harusnya damage nya gak cukup karena ya satu vengeance lagi. Mungkin rotasinya itu adaptif ya Om ya. Dia tahu nih kemana harus bergerak. Tadi ke XP sekarang ke gold lane. Dan pressure di gold lane udah kelihatan lagi. Udah mulai kelihatan dan ditutup jalannya kali ini. Heavy Spin kena dua pemain. Dan bahkan dipelam dengan cukup cepat. Oh my goodness. Berhasil untuk mendapatkan double kill nya. Dan itu menjadi set up yang easy banget sebenarnya untuk Blacklist International. Wah full rating. Wah itu wah banget. Apalagi dapetin dua yang dimana tadi yang kelihatan cuma satu mungkin. Tapi ada bonus yang kedua dan bahkan battle trades nya kena. Dan ini adalah pertama kalinya dimana Novaria dimainkan sebagai roamer juga. Betul MSC ya? Ya betul MSC. Ya sebenarnya kalau Novaria Rom ini memang kelihatan efektif banget. Karena dia bakal mainin rotasi untuk buka Astral Echo. Kasih informasi yang lebih masuk. Tapi kali ini dengan adanya kontes yang dilakukan oleh Buna Express. Wise masih bisa untuk mendapatkan retribution nya. Sementara Cema bakal tumbang di tangan seorang UI. Dan masih mau lanjut lagi dari Blacklist International kali ini. Astral Echo memang sempat dibuka. Namun Wise masih punya heavy spin. Bakal coba untuk melokar seorang D7. Flicker sudah digunakan tapi ada headbutt dan juga body slam. Dari seorang Wise. Dan killing spree diamankan 6-0 Lim. Wah keuntungannya berganda banget. Dapetin turtle dari Wise nya. Ngebuang source besar seperti real world manipulation. Dan bahkan belum selesai bottom lane. Ada kill lagi yang terjadi. Donut menjadi bonus kill untuk Blacklist. Edward dengan Unbending Will. Bukan dengan Tenacity yang biasa kita lihat juga. Dia didukung dengan satu Furious Hammer. Jadi memang ada damage yang bisa diberikan. Dan Radiant Armor menjadi first item untuk Wise. Sementara ini adalah permainan yang menurutku indah banget dari Blacklist ya. Mereka bisa menghindari target-target ban. Dina epic nya dari Burn X-Flash. Dan bahkan mereka unggul sangat-sangat jauh sekali. Dan Burn X-Flash yang dimana sering untuk melakukan mirror. Ini sepertinya mereka tertantang juga untuk melakukan kontes. Di Turtle. Ya ya ya. Untuk item mungkin gue suka banget itemnya Wise dong. Dia radian langsung. Nggak ngikutin yang template gitu loh. Dia nggak pakai Molten bahkan. Karena di Molten sebenernya tuh udah kena nerf. Kalau misalkan teman-teman sadar itu dua kali loh. Itu udah kena nerf dua kali. Tapi ya memang efektifnya tuh masih berlangsung. Dan sekarang Wise ngeliat oke. Nggak perlu pakai Molten. Nggak cepet-cepet nggak apa-apa. Yang penting dia bisa nahan damage. Dari Zikyat. Dari ATM. Dan itu doang emang source damage yang paling oke untuk diawal kan. Betul. Dan itu maksimal banget sih dari Wise nya juga. Dan sekarang apa lagi ya. Dengan level yang sudah mulai unggul juga untuk Wise nya. Dia bisa jadi badan di depan. Kita tahu empat yang lain ini mungkin tipis. Cuman kalau badannya di depan memang kuat. Bakal. Ya masih tetap tebel-tebel untuk Blacklist. Sebelum lagi radian kembali di build. Oleh satu pemain Blacklist. Ada di Edward. Wah ini udah snowballing sih dari Blacklist sebenarnya. Dari semenjak menit pertama ya. Kelihatan mereka bisa dapetin dua turtle. Plus plating gun gold juga yang paling penting untuk all sendiri. Menangin setiap skirmish yang dibuka sama Blacklist. Karena kan Burn Axe Flash mereka yang malah keliatan main hati-hati banget. Tapi lagi-lagi heavy spin. Dari seorang Wise yang akan di follow up dengan lain satunya. Bennett. Tapi kali ini cuma masih bisa survive mundur. Ada D7 yang mencoba untuk menahan di area depan. Dengan satu Bonoman Blast. Namun Yu harus mundur ke area belakang. Bakal coba dikejar oleh seorang D7. Namun masih ada all. Dia juga may finish. Tapi Donut berhasil untuk mendapatkan turtle terakhir untuk Burn Axe Flash. Setidaknya ini akan mengejar sedikit dari ketertinggalan network yang dimiliki oleh Burn Axe Flash. Iya, sama-sama nggak punya retribution. Mungkin itulah alasan kenapa Donut yang bisa dapetin tadi. Untung banget ya karena mengejar dari network. Tapi top lane-nya ini mulai terbuka. Dan pressure dari tadi Blacklist itu memang ke segala lane. Bukan hanya top lane ataupun bottom lane. Mid, turtle semua dikuasain. Iya, tapi sayangnya tadi memang heavy spin yang mungkin hanya di follow up dengan adi Bennett. Damage dari seorang all ya. Damage dari seorang Yu sepertinya agak sedikit tertahan di area belakangnya. Namun harus berbagi. Tidak ada perfect factor untuk Blacklist International. Namun sejauh ini mereka masih mengungguli dengan adinya 4200 di tangan. Namun ATM bersama dengan Edward kali ini. Bakal coba untuk mengharas balik dari seorang ATM. Aduh mulai berasa sih sebenarnya damagenya karena seorang Edward. Ya bisa dibilang begitu. Cuman mungkin yang harus dilakukan sekarang oleh Burn Axe Flash adalah mereka harus bisa menahan dulu sih. Ini heavy spinnya jangan sampai kena dulu. Heavy spinnya udah kebait juga nih kebetulan kan. Udah dipake juga sama Wise. Untuk next objective sebenarnya masih lumayan lama. Jadi mungkin dari Wise juga udah hitung. Jadi dia pake duluan gak ada masalah untuk mid lane nya juga. Fokusnya mungkin clear dulu dan ada kesalahan seperti dari Edward. Coba counter setup dari Yu. Masih ada reward manipulation. Coba untuk membalikan keadaan Wise nya. Masih terlalu tanky. Edward dan Wise gak bisa diapapain oleh Yif. Nah ini Radian Armor yang tadi mungkin udah impactful ya. Udah mulai keliatan dari Blacklist. Ya karena untuk damage di early nya ada memang di Magic Damage. Yang dipenang Joy dan juga Yif. Nanti untuk di mid gamenya baru dari Brody nya akan beraksi. Bagus banget dari Oh My Finish. Dia buka asal ikonnya kedua pemain belakang. Jadi gak bisa di follow up dari D7 nya. Karena D7 nya cuma ngepoknya ke arah seorang Wise tadi. Dan bahkan Oh My Finish lebih berfokus ke arah backline. Yaitu dari Donut dan juga ATM tadi. Ini lumayan keras ya. Karena objektif turret nya tuh tipis banget. Lihat ke bagian top lane mengejar lagi karena ini ATM ke bagian depan. Maju lagi dan dapetin satu kill yang lumayan mahal. UA harus hilang. Bayarannya adalah satu turret. Ini untung atau gak nih om hitungannya? Aku bisa bilang lumayan untung tipis. Iya tapi kali ini dibuka terlebih dahulu heavy spin konek ke arah seorang D7. Harus ada trade yang didapatkan oleh Blacklist setelah kehilangan dari seorang UA nya. Masih motivated lebih kali ini reward manipulation dibuka oleh seorang si Cat Edward. Mencoba untuk lari dari kejaran pemain main Bandung Xmas namun terdapat memori. Dan bahkan dengan satu buah Astral Recall dari seorang orang My Finish. Menjadi pertukaran dua untuk dua sejauh ini. Oke sebetulnya mungkin jawaban dari Radian Armor yang bisa nahan magic tapi bukan untuk fisik. Makanya Donut bisa dapetin kill tadi dan untuk Lord nya. Oh tapi Oh Flicker maju karya depan dan Lord berhasil. Diamankan oleh serangan Cema dengan situ buat retribution. Tapi kali ini lihat bakal dipaksa team fightnya Donut bakal coba diincar. Tapi di sisi belakangnya ternyata Cema terlihat kuat namun sayangnya Donut sudah tumpang di area depan. Ya tapi Donut akan bisa mungkin nahan dulu ya. Dimana Lord nya yang jalan ini memang Lord yang tipis tapi mereka bisa memaksimalkan untuk memainkan Super Minion. Masalahnya Uwe sendirian dan bahkan ada satu boneman Blast di cancel. Dengan satu buah congkilan dari seorang U kali ini. Namun masih dipaksakan di area mid nya. Team fight demi team fight terus berlanjut dari kedua belah tim Lim Kocul. Wah tahun curian barusan ya itu bener-bener pas banget timing nya dan mid nya dibalas. Objektif dibalas dengan objektif. Namun posisinya kali ini Burn Express lebih kuat. Karena apa? Karena ada Lord yang menuju ke arah markas dari Blacklist. Ya dan bahkan Lord nya ini belum dibersihkan ya. Yang berarti untuk next nya ini masih dengan Super Minion yang bisa dimainkan oleh bone X-Flash. Dan menurut ini udah lumayan kuat sih bone X-Flash. Dimana mereka akhirnya bisa dapetin potensi ke raid. Masuknya ke lawan dan juga bahkan untuk speed push. Yes tapi kali ini heavy spin dibuka lagi oleh seorang wise. Bakal coba untuk mencolong ke arah seorang cema. Jungler yang mungkin mau coba untuk mendapatkan satu buah purple nya. Namun ternyata Donut dia akan mensekir purple tersebut. Sementara Lord masih ditinggal begitu saja Lim di area bawah. Ya mungkin karena Lord pertama juga ya. Makanya agak sulit untuk paksa nabrak. Ini aja udah untung banget. Ya dapetin inner. Dapetin outer di atas juga harusnya. Udah emang gini loh pertama kan. Dia dapet 3 Super Minion ya tadi. Detik 41 baru tadi buat Lord nya. Jadi ini masih next wave nya yang lagi jalan sekarang. Ini masih dengan Minion besar. Dan masalahnya sekarang. Burn X-Flash mereka udah bisa dapetin dari powerstark nya mereka sekarang. Di menit ke yang sebelas. Kalo kita ngeliat memang posisi dari Donut tumpang 3 kali. Tapi dia udah jadi ke arah malefic juga untuk attack penetration nya. Ya dia udah jadi sih. Ini udah pada jadi semuanya untuk Mars-Flash. Tinggal bagaimana nanti fokus di garis depan. Buat Burn X-Flash. Jangan sampai terculik lagi dengan heavy spin. Karena yang paling mengganggu memang adalah mereka harus bisa nge-bat dulu. Ketika heavy spin sudah selesai. Itu cooldown time nya lama. Dan itu ada celah disana untuk bisa dimainkan oleh Burn X-Flash. Mungkin yang pasti satunya. Cema ini bukan sosok yang gak bisa dipanis gitu kan. Itu udah harus disadari sama Burn X-Flash. Dengan posisi yang bagus. Ini bagus banget ya. Oh tapi. Harus leak fall. Tapi ternyata ada pemotongan duniawi dari seorang ATM. Itu kan electrifying bit sementara kali ini Donut bakal terjepit kah? Enggak ternyata masih fleesai flicker mundur. Sementara Wise tidak akan mengambil resiko kehilangan satu pemain dari Blacklist International. Mereka tidak akan memaksakan team fight nya. Empat melawan lima bukan angka yang diinginkan oleh Blacklist. Tapi sudah mulai tercicil satu persatu kali ini. Blacklist International. Mereka bahkan udah mulai dikejar dari segi perbedaan network yang cukup jauh tadi. Kehilangan dua source lagi kan. Flickernya kebuang dari Omavines dan juga Owl. Sama sebenarnya Burn X-Flash juga ngebuka flicker. Tadi Donut juga ngebuka flicker. Di Seven juga. Tapi kondisinya Marsman yang tidak punya flicker. Sama-sama gak punya flicker. Ini tergantung dengan inisiatornya nanti. Siapa yang lebih baik dan itu yang bakal dapat duluan. Dan sekarang kayaknya set up team fight dari Blacklist. Mereka udah gak bisa asal-asal buka heavy spin sih. Terutama posisi dari Cema kali ini. Yang mungkin bisa nge-distract pemain-main Blacklist. Karena mereka bakal kasih space. Karena Donutnya. Sementara Lord yang kedua yang sudah ditunggu-tunggu. Udah mau lagi coba dikontes. Tapi kali ini apakah Blacklist mereka bakal coba untuk memaksakan team fight. Dengan Burn X-Flash. Sementara Lord masih dipok aja. Tarik ulur dari kedua belah tim. Oh my goodness bakal cek informasi di area rumputan atasnya. Sementara ATM mulai mengharas ke arah seorang Owl. Kali ini bakal coba ditinggal begitu saja. Tidak dia meng-cover. Dan bahkan dua pemain hilang. Dari pemain-main Blacklist Internasional. Ini bahaya. Ada satu buah heavy spin dari seorang Wise. Tapi apakah retribusinya on point. Masih bisa untuk mengamankan satu buah Lord. Tapi kali ini bakal dipaksa team fight oleh Burn X-Flash. Rewa Manipulation yang menjebak dua pemain dari Blacklist. Tiga bahkan. Karena Wise dan juga Edward tumbang. Menyisakan US sendirian saja. Empat dari Blacklist harus hilang. Bahkan masih coba untuk mengejar dengan electrifying beatnya. Yang hampir saja untuk nempel ke arah Yu. Lordnya langsung dieksekusi. Midnya mulai terbuka. Harusnya satu best turret ini bisa didapetin. Karena Yu defense sendiri kayaknya gak bakal sanggup juga. Dan ya sudah pada hidup teman-teman dari Blacklist. Astral Ico mulai dibuka oleh Oh My Venus kali ini. Seraph team fight. Flicker dan juga main Blast. Sementara ada satu buah mengejar dari seorang All. Donutnya hilang. Dan pemain-main dari Blacklist International. Mereka mau paksa. Tapi Oh My Venus sepertinya udah boleh respect. Dengan damage yang dimiliki oleh seorang Seacat. Ini keunggulan goal dari Blacklist yang sudah mulai terkejar juga. Oleh pemain-pemain dari Burn X-Flash tadi. Itu perpotongan yang bagus banget di belakang tadi. ATM tiba-tiba ngejar ke All. Dan bahkan ada Oh My Venus. Target prioritasnya sih yang bagus dari ATM. Dan sekarang udah jadi problem nih ATM. Yang kita tahu mereka lepas joinnya. Woo, astral recall dari Oh My Venus. Tapi Owl harus berhati-hati. Posisinya yang begitu harus diperhatikan sih sama Owl di sini Lim Kocul. Dan ini resetnya cepet banget dari Blacklist. Ketika tadi dia diserang, sekarang dia serang balik. Recall kali ini. Oke, ada council yang dibuka sama orang di Seven. Tapi Cema bakal menahan Edward. Di area depannya Oh My Venus. Setengah HP. Dan posisinya memang nggak bagus ini buat Blacklist. Kalau mereka mau paksain team fight di area bawah. Karena akan ada dua orang yang harus ditahan sama mereka. ATM dan juga Donut. Mereka harus pilih salah satu. Dan kalau team fightnya terpisah dari Blacklist Internasional. Kemungkinan All bisa diculik dengan cukup mudah oleh seorang ATM. Counternya cepet banget ya. Kayak tadi dia di press on Blacklist. Ini tadi di press habis-habisan. Tiba-tiba sekarang zonanya udah dipegang lagi sama Blacklist. Nggak ada pressure. Betul, betul. Nggak dikasih space sih sebenarnya. Ya dimana mereka ngembalikin langsung juga. Kayak ya udah tanpa dosa gitu. Mereka tetep bisa pegang kendali. Masih dengan 50-50 sebenarnya sekarang ya. Karena dari Burn X-Men akhirnya. Dari item mereka juga sudah jadi. Yang tertinggal di early game. Mereka udah balas tadi di mid game. Dan positioning yang harus diwaspadai sekarang oleh Blacklist. Karena tadi. Lini belakang mereka bocor. Dua hero yang memang penting banget. Dari roamer atau bahkan dari gold laner mereka tadi. Marshman yang harus tumbang dulu. Mungkin informasi flickernya Owl ini adalah informasi yang paling mahal mungkin. Untuk Burn X-Class. Joy bebas banget. Pasti bebas banget. Dan nggak ada satupun yang bisa nge-stop. Ada immune juga sebenarnya dari rhythm kan. Dan lihat. Pressure-nya malah Blacklist sekarang ngebuka. Itu yang gue bingung kan. Harusnya Blacklist yang tertekan gitu kan. Malah ini Blacklist yang neken. Dan ingat ya. Blacklist ini nggak punya pure tanker di depan. Mereka nggak punya semacam Franco. Mereka nggak punya semacam Atlas di sini. Mereka cuma bawa support ke. Bahkan bawanya damage seperti yang udah bilang dari awal. Dia bawa impure rage. Jadi udah pasti bakal ada build damage dari seorang Novaria sendiri. Dan mereka cuma bisa ngarepin lagi-lagi. Inisiasinya dari seorang Wise dengan satu buah heavy spin. Atau Edward yang masuk pakai dengan satu buah final flash. Sebenarnya bukan cuma itu doang sih. Untuk lane jauhnya juga ini mengkhawatirkan dari Blacklist. Nggak ada yang bisa ngisi om. Iya. Untuk split-nya juga ya. Untuk panjangin lane aja. Mereka ini harus hati-hati banget. Karena semua jalan kaki. Plus setiap rumput yang mereka seberang ini bisa ada satu pemain dari Bena Exless. Dan Lord yang ketiga yang tentunya. Wuh, recall-recall yang bakal coba dibalaskan dengan satu buah heavy spin. Namun Cema masih bisa mundur. Sementara di sisi belakang ATM. Bisakah diculik kali ini masih ada asral ikon dari seorang Maivinan dari sisi lain. Donut dan juga D7. Mengincer ke arah seorang Owl yang terlihat begitu free dirinya belakang. Tapi Wise mencoba untuk mendapatkan satu buah Lordnya. Masih bisa diamankan. Namun Sikit berhasil untuk mendapatkan dua pemain. Dan dua pemain tersisa pemula dari Blacklist Internasional. Mereka gak memiliki damage yang cukup kali ini. Dan apakah waktunya cukup kali ini untuk Blacklist. Menglakukan clear minion dengan begitu cepat. Satu kata pull. Tapi sepertinya bakal coba dipaksa kali ini oleh Ben Exless kan. Dimortality pecah dari seorang D7. Next wave yang mulai datang. Tapi sepertinya Omai Venus bakal coba untuk bertahan. Satu buah Numian Blast dibuka begitu saja. Tapi yuk. Masih bisa untuk mempertahankan. Dibalikin keadaannya Blacklist Internasional. Mencoba untuk mempertahankan base mereka hanya dengan dua pemain. Dan berhasil dilakukan. Burn Exless mereka terlalu memaksakan keadaan. Dan sekarang tugas dari Omai Venus untuk menahan Sikit gak dikasih pulang. Masih mencoba untuk fight kali ini Sikit. Namun Astral Lico dibuka. Keberadaan dari seorang Sikit bakal coba diketahui. Dan masih bisa mundurga ternyata. Satu buah Astral Lico Lady of My Venus. Yang akan membuat tim Burn Exless terwipe out. Dan bahkan wipe out yang dilakukan oleh Blacklist. Membuat mereka bisa mengawankan game yang pertama. Tunggu.